Kalau lagi bosen sama kondisi motor lo yang standar gitu-gitu doang Pasti ada kalanya lo pengen melakukan modifikasi pada motor lo ya kan Tapi yang lo harus tau adalah Kalau modifikasi itu Baik mobil ataupun motor tuh sebenernya ada batasnya cuy Jadi lo gak bisa sembarangan Soalnya bisa-bisa nanti bakal membahayakan Modifikasi apa aja sih yang kira-kira membahayakan di motor lo? Yang pertama Ada memasang ban cacing Nah memasang ban cacing ini sebenernya sah-sah aja Asal motor lo gak dipake buat harian Soalnya bahaya banget nih cuy Kalau misalnya motor harian lo dipakein ban cacing Karena bannya tipis Gripnya pasti bakal berkurang nih cuy Apalagi pas lagi manuver nikung Atau pas dalam keadaan kondisi lagi hujan Wah hati hati dah Lanjut pada hal berikutnya adalah Memotong bagian rangka Nah biasanya ahli ini tuh sering banget nih dilakuin Apalagi kalau mau bikin motor custom Atau cuma sekedar dipendekin doang Sebenernya kalau kayak gini menurut gue sebenernya sah-sah aja Asal kalau dipakenya buat kontes Soalnya kalau yang kayak gini-gini butuh banget perhitungan Kalau salah-salah udah pasti bakal mengurangi kestabilan dari motor lo Lanjut lagi ke bagian selanjutnya adalah Melepas bodi-bodi motor Nah baik lagi Sebenernya modifikasi kayak gini tuh sah-sah aja Asal kalau motor lo ini merupakan sebuah motodrak Atau dipake buat kontes Gue tau modifikasi kayak gini bakal mengurangi beban Dan juga menambah keentengan dari suatu motor Tapi balik lagi masalah handling nih cuy Karena ini motor cuma rangka doang Gak pake bodi Jadi otomatis aerodinamikanya pasti gak diperhitungin Jadi gak menutup kemungkinan nih Kalau misalnya lo pake buat manuver Pasti bakal oleng Mending dah kalau dipake drag di sirkuit Yang jalannya mungkin gak sampe 1 km Lanjut lagi ke bagian berikutnya adalah Mika lampu belakang yang bening Nah Mika lampu bening ini pasti lo banyak temuin nih Sebenernya Mika nya tuh sah-sah aja Asal lampunya tuh masih merah Mau itu lampu rem ataupun lampu senjanya Soalnya yang bahaya banget adalah Ketika Mika nya udah bening Lampu remnya juga bening Wah itu nyilauin banget ke belakang cuy Lanjut lagi yang berikutnya adalah Melepas sparkboard dan melepas sen belakang Lo kuduh hati-hati nih Meskipun keliatannya kalau di motor lo tuh keren Apalagi kalau motornya motor sport full fairing kayak gini Tapi perlu diingat juga Kalau kedua hal ini tuh bahaya banget Kalau gak ada sen belakang Orang di belakang tuh bakal gak tau Lo mau belok kanan atau mau belok kiri Apalagi kalau soal masalah sparkboard Di musim hujan yang akan datang itu Pasti bakal berguna banget nih cuy Jadi kalau gebetan lo dibonceng Pasti gak akan keciparatan Apalagi pengendara di belakang lo nih Ya jadi itu dia Hal-hal haram yang gak boleh lo lakuin Ketika ingin memodifikasi motor lo Tulis pendapat dan opini lo Di bawah kolom komentar ini ya Dan jangan lupa like, subscribe Serta nyalain lonceng notifikasinya Main-main juga ke website kami di www.otosia.com Dan juga follow social media kami Yaitu instagram At otosia Untuk mengetahui info selengkapnya Seputar otomotif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax